Sampai di kapal, mereka melihat Romeli jauh lebih tua dari sebelumnya. Ia berkata mereka telah pergi selama 23 tahun, 4 bulan, dan 8 hari. 23 tahun sendirian di luar angkasa bukanlah waktu yang sebentar. Manusia biasa mungkin sudah mengalami gangguan mental. Amelia meminta maaf bahwa mereka mengalami insiden yang membuat Doyle tidak selamat. Ia juga bertanya kenapa Romeli tidak tidur dalam tankinya. Selama mereka pergi, Romeli menghabiskan waktu mempelajari lubang hitam. Banyak misteri yang berhasil ia ungkap dan ketahui. Selain itu, karena jarak mereka terlalu dekat, Endurance mengalami gangguan komunikasi. Mereka bisa menerima pesan dari bumi namun tidak bisa mengirimkan apapun. Cooper kemudian membuka pesan yang terkumpul selama 23 tahun. Kedua putranya kini sudah tumbuh dewasa. Tom sudah memiliki anak sedangkan Moore bekerja bersama Dr. Brent. Sepanjang waktu, mereka menantikan pesan balasan dari ayahnya. Namun tidak pernah ada jawaban. Mereka mulai berpikir bahwa pesan mereka tidak pernah sampai atau ayah mereka sudah meninggal dunia. Sementara itu di bumi, Dr. Brent meyakini bahwa kru Endurance masih di luar sana. Mereka melihat ada potongan-potongan kecil komunikasi. Satu hal yang ia takutkan adalah bagaimana jika mereka tidak bisa menyelesaikan rumus gravitasi tersebut. Sudah ratusan kali mereka mengulangi rumus itu namun hanya bisa diselesaikan sebagian. Dengan hormat, Profesor. Kita telah mencoba itu berjalan-jalan. Itu hanya perlu berjalan sekali. Kita tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengikuti prospeksi. 23 tahun sejak mendarat di planet Miller, bahan bakar Endurance mulai menipis. Mereka hanya bisa pergi ke salah satu dari dua planet yang tersisa. Keduanya cukup menjanjikan namun mereka harus memilih. Planet Edmunds memiliki data yang lebih baik. Amelia yakin bahwa planet Edmunds memiliki potensi kehidupan. Sedangkan data yang dimiliki planet Man sama baiknya karena sinyalnya sangat kuat. Namun letak planet itu masih cukup dekat dengan lubang hitam meski tidak sedekat planet Miller. Kondisi tersebut membuat planet Man menjadi steril dan tidak memungkinkan terjadinya kehidupan. Akan lebih baik jika mereka pergi ke medan yang lebih jauh yaitu planet Edmunds. Lagipula siapa juga yang ingin tinggal di sebuah planet tapi berdekatan dengan lubang hitam. Sebelumnya, Cooper pernah mendengar bahwa Dr. Man adalah yang terbaik di antara mereka. Perjalanan ini pun berkat dirinya. Planet Dr. Man sampai saat ini masih mengirimkan sinyal jadi sudah pasti mereka diminta datang ke planetnya. Bukankah hal tersebut merupakan pertanda baik? Amelia setuju akan tetapi data dari planet Edmunds jauh lebih menjanjikan. Mau gak mau mereka harus melakukan voting namun Cooper menolak. Karena ia mengetahui ada hubungan kecil antara Amelia dan Dr. Edmunds. Apakah ia memilih planet tersebut berdasarkan keinginan pribadinya atau tidak? Amelia berkata kalau hal tersebut tidak ada hubungannya. Namun ia tidak menyangkal bahwa ia memiliki perasaan dan feeling yang kuat bahwa planet Edmunds adalah tempat yang harus mereka datangi. Terkadang cinta yang dimiliki seseorang melampui ruang dan waktu meski ia tidak bisa membuktikan hal tersebut. Cooper tetap tidak bisa menerima pendapat Amelia. Seorang ilmuwan harus berpikir secara logis dan mengambil keputusan yang paling bermanfaat bukan berdasarkan isi hati. Karena itu Cooper meminta Tars merubah jalur endurance menuju planet Man. Cooper sudah memperhitungkan semuanya seperti sisa bahan bakar dan harapan mereka bisa kembali ke bumi. Amelia berkata bahwa saat mereka kembali dunia sudah tidak lagi sama. Anak-anak sudah tumbuh dewasa dan apa yang ia temukan adalah masa depan dari mereka. Jika planet Man tidak sebaik yang ia pikirkan, akan lebih baik jika sisa bahan bakar mereka gunakan untuk pergi ke planet Edmund lalu menaruh bom populasi. Amelia mengingatkan Cooper tentang hukum Murphy. Jika di awal sudah salah maka bisa terjadi kesalahan berikutnya. Sementara itu di bumi, Murph dan Tom berkumpul di rumah. Saat ini udara sudah semakin tidak bersahabat. Banyak orang mengalami gangguan pernafasan seperti apa yang dialami istri dan anak Tom. Murph berkata kalau ia akan memanggil temannya untuk memeriksa penyakitnya. Saat kembali ke NASA, Murph mendapati kesehatan Dr. Brand mulai memburuk. Dr. Brand meminta maaf kepada Murph bahwa ia telah berbohong selama ini. Tidak ada alasan bagi kru Endurance ataupun ayahnya kembali ke bumi. Persamaan gravitasi itu juga mungkin tidak akan pernah selesai. Murph bertanya bagaimana dengan misi penyelamatan mereka. Apakah ayahnya mengetahui kalau dirinya memang tidak akan pernah kembali? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Dr. Brand meninggal dunia. Setelah itu, Murph langsung mengirim kabar duka tersebut kepada Endurance. Saat pesan tersebut sampai, kru Endurance dalam perjalanan menuju planet Man. Sementara robot Case berjaga di Endurance. Setelah melewati atmosfer, mereka melihat kalau planet tersebut kosong dan membeku. Planet itu juga tidak memiliki kandungan oksigen. Mereka langsung menuju koordinat lokasi di mana kem Dr. Man berada. Masuk ke dalam hub, mereka menemukan Dr. Man tidur dalam tanki kriogenik lalu membangunkannya. Dr. Man terkejut sekaligus senang. Ia tidak menyangka akan ada manusia datang ke sini. Alasannya tidur di dalam tanki itu karena ia mulai kehabisan makanan, namun ia lupa mengatur tanggal ia dibangunkan. Amelia kemudian meminta Dr. Man menceritakan kondisi planetnya. Seperti yang mereka lihat, bahwa planet ini dingin dan gelap. 69 jam siang hari yang dingin dan 69 jam malam hari yang lebih dingin. Planet ini memiliki 80% gravitasi bumi. Kandungan udara adalah amonia yang sangat beracun dan airnya adalah alkali. Namun jauh di bawah bebatauan ini zat kimianya menghilang. Amonia menghasilkan hidrokarbon yang terkristalisasi yaitu udara yang bisa dihirup. Yang artinya mereka bisa menggunakan planet ini untuk membangun kehidupan. Tars kemudian memberitahu kalau Case di Endurance mengirimkan sebuah pesan. Pesan itu adalah pesan yang dikirim Morb sebelumnya. Dalam pesan tersebut terlihat, Morb mengalami rasa keputusasaan yang mendalam. Ia bertanya apakah Dr. Brand mengetahui bahwa mereka sengaja pergi dan tidak akan pernah kembali ke bumi. Amelia nampaknya tidak mengerti apa maksud dari perkataannya. Yang artinya Dr. Brand memiliki rahasia yang tidak ia ketahui. Cooper menyadari bahwa sepertinya Dr. Brand memang tidak pernah ingin membawa manusia ke sini. Dr. Mann pun membenarkan perkataan Cooper. Lalu bagaimana dengan rumus gravitasi yang ia kerjakan selama 40 tahun? Dr. Mann memberitahu bahwa Dr. Brand sudah mengetahui kalau rumus itu tidak akan pernah selesai. Data yang dibutuhkan masih kurang. Rumus itu hanya selesai sebagian dan sisanya terjawab di dalam lubang hitam. Kecuali ada orang yang bisa masuk ke sana untuk mendapatkan data-datanya. Barulah persamaan itu akan selesai dengan sempurna. Romeli berkata bahwa di dalam Black Hole ada sebuah tempat yang disebut dengan singularitas, yaitu ujung terdalam dari sebuah lubang hitam. Tempat tersebut merupakan tempat berkumpulnya seluruh materi, energi, ruang, dan waktu yang kerapatannya tidak terhingga. Ilmuwan berpendapat bahwa di tempat itu hukum alam atau fisika sudah tidak lagi berlaku. Arti singularitas adalah tidak terbatas atau dalam bahasa kita disebut dengan istilah gaib. Lalu Cooper bertanya bagaimana jika mereka terbang di sekitar horizon apakah bisa mendapatkan data-datanya? Romeli menjawab tidak. Mereka harus tetap mencapai singularitas untuk memecahkan teori gravitasi. Tanpa selesainya rumus tersebut, maka tidak ada cara untuk menyelamatkan manusia. Untuk itulah Dr. Brand mempersiapkan rencana kedua, yaitu bom populasi. Amelia berkata bahwa tidak ada satupun dari mereka yang diberitahu bahwa Endurance didesain untuk tidak kembali. Jika sedari awal sudah tahu, maka sudah pasti Cooper dan yang lain tidak mau menjalankan misi ini. Sementara itu di bumi, Murph dalam perjalanan pulang bersama Getty, seorang dokter di NASA. Ia memintanya memeriksa kondisi kesehatan keluarga Tom. Lalu ia memberitahu Getty bahwa Dr. Brand sebenarnya sudah memecahkan rumusan tersebut, namun hanya sebagian. Sebagian lagi jawabannya ada di dalam lubang hitam. Tidak ada manusia bisa pergi ke sana, yang artinya mereka semua terjebak di sini. Murph kemudian bercerita sosok hantu di kamarnya. Ia memiliki firasat bahwa hantu itu ingin dekat dengannya, mencoba berkomunikasi seolah ada yang ingin ia beritahu. Bahkan sampai saat ini, ia masih kepikiran akan hal tersebut. Jika di bumi ada jawabannya, maka di kamar itulah tempatnya. Yang perlu ia lakukan adalah bagaimana cara menemukannya. Sepanjang perjalanan, Murph melihat orang-orang mulai mengungsi meskipun apa yang mereka lakukan sia-sia. Karena memang sudah tidak ada lagi tempat aman di bumi ini. Sementara itu di planet Man, Cooper melakukan persiapan pulang ke bumi karena mereka sudah menemukan planet yang cocok. Sebelum pulang, Romuli berkata bahwa masih ada harapan untuk manusia. Ia meminta Cooper melakukan percobaan terakhir pada lubang hitam untuk mengetahui apa rahasia di dalamnya. Romuli akan menggunakan Tars dan pesawat memantau masuk ke gergantua untuk melihat singularitas. Jika ia dilengkapi pemancar, maka setelah mendapat data kuantum, Tars bisa mengirimkannya kepada Cooper. Dengan begitu, rumus gravitasi itu bisa diselesaikan. Tars berkata kalau ia membutuhkan transmisi optik lama milik Kip, yaitu robot milik Dr. Man. Setelah itu, Cooper meminta Dr. Man menunjukkan tiga lokasi aman. Satu untuk membangun lab dan dua lainnya untuk habitat koloni. Sambil menunggu case menurunkan lander berisi peralatan tambahan. Cooper berkata bahwa ia merasa terhormat bisa bekerja sama dengan Dr. Man. Tapi setelah membangun base camp dan menurunkan modul habitat, tugasnya selesai, lalu kembali ke bumi. Dr. Man menyebut bahwa alasan mereka tidak mengirimkan mesin ke dalam mesin ini karena mesin tidak bisa melakukan improvisasi. Instinkt bertahan hidup adalah sumber inspirasi terbesar, di mana manusia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Sampai di tepi sebuah jurang, Dr. Man berkata kalau sebenarnya ia tidak pernah yakin bahwa planet ini bisa ditinggali. Lalu ia mencabut alat komunikasi milik Cooper kemudian mendorongnya jatuh ke jurang. Namun usahanya itu tidak berhasil karena Cooper berhasil naik kembali. Dr. Man memberitahu kalau ia berbohong soal planet ini. Tidak ada apa-apa di sini. Ia akan menggunakan pesawat mereka untuk pulang ke bumi, lalu terjadilah adu mekanik di antara mereka berdua. Sementara itu di bumi, Getty selesai memeriksa keluarga Tom. Ia berkata bahwa mereka tidak bisa tinggal lama-lama di sini. Namun Tom melarang mereka tidak akan pergi kemana-mana. Murph memberitahu bahwa ayah mereka tidak akan pernah pulang dan harapan kini tinggal dirinya. Tom bersikeras bahwa mereka tetap akan tinggal di sini lalu meminta Murph dan Getty meninggalkan tempat ini. Kembali ke planet Man, Dr. Man berhasil melubangi helm Cooper yang membuatnya kesulitan bernafas. Setelah itu Dr. Man meninggalkannya sendirian. Cooper berusaha mengambil alat komunikasi yang dijatuhkan Dr. Man sebelumnya untuk menghubungi Amelia. Lalu meminta Amelia menjemputnya. Setelah itu Amelia dan Case pergi menggunakan lander mencari Cooper. Setelah menemukannya, ia memberikan alat bantu pernafasan. Cooper memberitahu Amelia kalau Dr. Man berbohong dan berkhianat. Sementara itu di ruang peralatan, Tars meminta Romeli memberinya akses untuk membuka data milik Kip. Namun data-data itu dikunci dan dibuat meledakkan diri jika ada yang mencoba membukanya. Ledakan itu pun membuat Romeli tewas seketika. Ada kemungkinan robot milik Dr. Man sengaja dibuat meledak agar kebohongannya tidak terbongkar. Dr. Man yang sudah sampai ke kem mencuri pesawat lalu terbang menuju Endurance. Cooper dan Amelia melihatnya lalu mengejar pesawat Dr. Man. Sementara itu di bumi, Murph akhirnya pulang ke markas NASA. Namun di tengah jalan, ia berubah pikiran. Ia membakar ladang jagung untuk mengalihkan perhatian Tom lalu kembali ke rumah untuk menjemput keluarganya. Namun Murph tidak langsung pergi, melainkan pergi ke kamarnya untuk mencari sebuah petunjuk. Sementara Getty di luar berjaga kemungkinan Tom kembali. Lalu di angkasa, Dr. Man sudah mencapai Endurance. Cooper menghubunginya agar tidak sembarangan saat melakukan penggabungan. Dan benar saja, karena kurang ahli, Ranger tidak merapat dengan benar. Ruang airlock meledak karena tidak kuat menahan besarnya tekanan yang membuat Dr. Man tewas karena kebodohannya. Ledakan itu membuat Endurance kehilangan kendali dan berputar sangat cepat menuju lubang hitam. Cooper langsung mengarahkan Lander menuju Endurance. Ia meminta Case menyamakan rotasi mereka agar bisa merapat dengan sempurna, lalu menyalakan roket pendorong untuk menghentikan putaran. Setelah masuk ke dalam, Amelia memastikan bahwa bibit koloni yang mereka bawa masih aman. Namun Tars memberitahu kabar buruk. Sistem navigasi mereka telah rusak dan Endurance tertarik gravitasi lubang hitam. Selain itu, tidak ada cukup bahan bakar untuk pulang ke bumi. Cooper berkata kalau mereka masih bisa pergi ke planet Edmunds. Ia akan memanfaatkan tarikan gravitasi lubang hitam untuk mendorong Endurance menuju planet Edmunds. Mereka masih memiliki empat pesawat Ranger yang memiliki jet pendorong. Saat mencapai Horizon, roket akan dinyalakan. Dengan begitu, mereka tidak akan jatuh ke dalam lubang hitam. Karena peluncur Lander sudah rusak, Cooper harus menyalakan roket secara manual. Cooper masuk ke Ranger 2, sementara Tars berada di Lander 1, sedangkan Case dan Amelia berada di Ranger 1. Perlahan Endurance menuju Gargantua. Kecepatan mereka semakin bertambah, dan saat mencapai event Horizon, Cooper menyalakan roket pendorong satu per satu. Usaha mereka tidak sia-sia. Endurance keluar dari medan gravitasi dan melaju dengan cepat menuju planet Edmunds. Sesuai rencana awal, Tars akan dibiarkan jatuh untuk melihat singularitas, lalu mengirimkan data kepada mereka. Akan tetapi, Cooper juga menjatuhkan diri bersama Tars. Cooper melakukannya demi Amelia, agar Endurance tidak kelebihan beban. Saat jatuh ke dalam lubang hitam, Cooper merasakan gravitasi yang sangat berat. Ranger yang ia naiki tidak mampu menahan tekanan lebih lama dan akan segera hancur. Karena itu, Cooper terpaksa melontarkan dirinya keluar dari pesawat. Sesaat kemudian, Cooper jatuh ke dalam sebuah ruangan dengan dimensi yang lebih tinggi. Sebuah ruangan berbentuk kubus di mana Cooper bisa melihat dirinya sendiri dari waktu ke waktu layaknya sebuah TV waktu. Sesaat kemudian, Tars menghubungi Cooper. Saat ini, Tars berada di ruang lima dimensi mereka. Mereka membangun ruang tiga dimensi dalam realitas lima dimensi. Maka dari itu, Cooper bisa melihat waktu dalam bentuk fisik. Yang artinya, saat ini ia berada di alam empat dimensi. Tars menyebutnya dengan istilah Tesseract. Tesseract merupakan sebuah proyeksi dari ruang tiga dimensi ditambah satu dimensi waktu menjadi dimensi ruang dan waktu atau empat dimensi. Karena itulah kenapa ruangan itu berbentuk kubus yang bertumpu-tumpu. Di mana Cooper bisa melihat proyeksi dirinya dari waktu ke waktu. Tars berkata bahwa Cooper bisa memanfaatkan lintas ruang dan waktu untuk berkomunikasi dengan Murph melalui gravitasi. Dalam teori relatifitas gravitasi merupakan efek atau gangguan dari lengkungan ruang dan waktu yang tidak bisa dibayangkan. Karena lengkungan ruang dan waktu itu berada dalam empat dimensi. Disinilah Cooper menyadari bahwa dialah hantu Murph selama ini. Lalu Cooper bertanya apakah Tars sudah mendapatkan data kuantumnya. Tars mendapatkannya namun ia tidak bisa mengirimnya ke bumi. Cooper berkata kalau ia bisa memberikannya kepada Murph. Namun Tars ragu kalau anak kecil itu bisa memahami data-data yang ia kirim. Selain itu makhluk lima dimensi itu tidak membawa Cooper ke sini untuk merubah masa lalu. Cooper menduga mungkin bukan mereka yang membawanya ke sini melainkan dirinya sendiri. Cooper kemudian pergi mencari ruangan saat dimana terjadi badai pasir di bumi. Ia meminta Tars mengirimkan koordinat lokasi NASA lalu menggunakan gravitasi untuk membentuk pola bergaris. Yang pada akhirnya kode itu berhasil ia pecahkan sendiri lalu menuntunnya sejauh ini. Dengan kata lain Cooper telah mengirimkan dirinya sendiri. Sekilas apa yang terjadi pada Cooper ini adalah sebuah paradoks. Dimana ia yang berada di masa depan mengirimkan pesan kepada dirinya sendiri untuk menjalani apa yang sudah ia jalani. Seandainya Cooper tidak menyadari hal tersebut mungkin dirinya tidak akan pernah sampai ke tempat ini dan menjalani realitas yang berbeda. Karena itu sejak melihat anomali di kamar itu ia menyebutnya dengan istilah gravitasi. Sementara itu di bumi Murph masih berada di kamarnya. Kejadian yang ia alami sejak kecil bukanlah kejadian biasa melainkan sebuah pertanda. Perasaan yang kuat terhadap ayahnya membuat Murph yakin bahwa sosok hantu itu adalah ayahnya sendiri. Karena itu ia menunggu dan berharap ada petunjuk yang bisa ia dapatkan. Tempat dimana Cooper berada memiliki akses pada ruang dan waktu yang tidak terbatas. Jadi yang harus ia lakukan selanjutnya adalah menemukan momen yang tepat. Dimana Murph dan dirinya terkoneksi satu sama lain lalu berkomunikasi melalui alam empat dimensi. Tars bertanya bagaimana cara menyampaikan pesan. Cooper berkata kalau jam tangan yang ia berikan adalah kuncinya. Lalu Cooper meminta Tars mengubah informasi data kuantum menjadi kode Morse lalu menyandi datanya dalam gerakan jarum detik. Sementara itu di bumi Murph mendengar teriakan Getty yang memberitahunya bahwa Tom telah kembali dan mereka harus bergegas pergi. Saat akan meninggalkan kamar, Murph mengambil jam pemberian sang ayah dan di saat itu lah Cooper mulai mengirimkan datanya. Murph melihat ada yang aneh pada jam tersebut. Jarum detik bergerak membentuk sebuah pola. Ia langsung menyadari bahwa sang ayah telah kembali. Murph kemudian menggunakan data yang dikirim ayahnya untuk menyelesaikan rumus gravitasi. Setelah selesai mengirim data, Tars memberitahu bahwa makhluk lima dimensi itu menutup Tesseract-nya. Cooper bertanya apakah Tars tidak menyadari sesuatu. Mereka itu bukanlah makhluk. Makhluk lima dimensi itu adalah diri mereka sendiri. Apa yang ia lakukan untuk Murph mereka melakukan untuknya dan semua umat manusia. Mungkin terdengar mustahil untuk saat ini. Namun peradaban yang berkembang akan melampaui alam empat dimensi yang mereka tahu saat ini. Setelah Tesseract itu menutup, Cooper terlempar ke dalam lubang cacing. Ia melihat kapal angkasa Endurance dan Amelia melambekkan tangannya di jendela. Yang artinya sosok yang dilihat Amelia sebelumnya itu adalah dirinya. Keluar dari lubang cacing, Cooper tidak sadarkan diri. Ia kembali ke tata surya dan melayang-layang di dekat planet Saturnus sampai sebuah bahtera angkasa menemukannya. Entah sudah berapa lama, ia tertidur dan saat terbangun, Cooper berada di sebuah rumah sakit. Dokter meminta Cooper berhati-hati mengingat usianya saat ini sudah 124 tahun yang sebenarnya usianya belum sebanyak itu. Saat masih di bumi, Donald pernah berkata kalau Cooper lahir terlambat 40 tahun untuk menghadapi bencana ini. Yang artinya usia Cooper itu sebenarnya sekitar 40 tahunan. Saat berada di planet Miller, ia mengalami perlambatan waktu selama 23 tahun. Saat manuver di orbit Gargantua, Amelia menyebut kalau ia tidak terlihat jelek untuk orang berusia 120 tahun. Yang artinya terjadi perlambatan waktu selama 57 tahun. Sisanya mungkin waktu perjalanan dari bumi dan perlambatan yang terjadi saat memasuki lubang cacing. Dengan asumsi tersebut, jika ditotal maka jumlahnya menjadi 124. Dokter memberitahu bahwa Cooper beruntung, Ranger menemukan dirinya dengan sisa oksigen beberapa menit. Saat ini ia berada di stasiun Cooper dan mengorbit di planet Saturnus. Seluruh umat manusia berhasil diterbangkan ke angkasa. Mereka memiliki banyak stasiun. Semua ini berkat teori gravitasi yang berhasil dipecahkan oleh putrinya. Saat mendengar ayahnya ditemukan, Murph yang kini udah sangat tua diterbangkan ke stasiun ini untuk bertemu dengannya. Setelah itu, Cooper dibawa mengunjungi rumahnya yang dibangun ulang di stasiun ini sebagai tempat tinggalnya. Di tempat itu, mereka juga menemukan Tars yang sumber tenaganya sudah rusak. Jika Cooper mau, mereka bisa menghidupkannya kembali. Keesokan harinya, Cooper diberitahu kalau Murph sudah sampai stasiun Cooper. Namun kesehatannya melemah dan saat ini ia berada di rumah sakit. Terlihat anak cucunya sudah berkumpul di sana. Tidak ada yang lebih mengharukan melihat Murph dan ayahnya bisa bertemu kembali. Murph berkata bahwa orang-orang tidak ada yang percaya bahwa yang membuatnya menyelesaikan teori itu adalah ayahnya. Pertemuan itu membuat Cooper telah memenuhi janjinya bahwa ia sudah kembali. Namun sayangnya, waktu Murph tidak lama lagi. Ia berkata bahwa orang tua tidak boleh menyaksikan anaknya meninggal. Cooper harus pergi menyusul kemana Amelia berada. Dia ada di luar sana, mendirikan camp di sebuah planet asing sendirian. Mungkin saat ini ia akan tidur panjang dalam kapsul tidurnya. Apa yang dikatakan Amelia sebelumnya menjadi kenyataan bahwa planet Edmunds memiliki tingkat pendukung kehidupan yang sempurna. Setelah itu, Cooper melakukan persiapan untuk menyusul Amelia dan akhirnya film pun selesai. Jika teman-teman benar-benar mendalami film ini, maka kita akan menemukan banyak hal yang berkaitan dengan hubungan emosional seseorang dan keyakinan. Apa yang mereka percaya dan yakini menjadi alasan untuk melakukan sebuah tindakan. Dan sains menjadi kendaraan mereka untuk mencapai sebuah tujuan. Manusia memiliki kapasitas bertindak di luar batas logika jauh melebihi sains. Sains bisa membuat kita dekat ataupun membuat kita semakin jauh dengan sesuatu yang telah menciptakan alam semesta ini. Terima kasih sudah menonton, sehat selanjutnya buat kalian dan sampai jumpa di next video.